hahaha ya ya sudah saya rekam apa ya silahkan langsung ya oke Halo sobat bed dealers dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan Vivi di channel Black Army ID saya kembali hadir menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia perbedilan ataupun senapan angin mungkin kalian yang hobinya senapan hobinya senapan hobinya berburu hobinya bedel membedil bisa subscribe di channel Black Army ID ini kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini ya sobat bed dealers oke di hari yang cukup cerah ini saya akan menunjukkan ke kalian senapan yang yang cocok sekali untuk pemula nih mungkin di era bukan di era di situasi di kondisi yang kayak gini maksudnya kayak Corona gini mungkin kalian sedang bingung mencari kegiatan apa aja bingung gabut kayak gitu mungkin cari hobi baru juga nah senapan ini senapan yang akan saya rekomendasikan ini adalah cocok sekali digunakan untuk kalian para pemula nih sobat bed dealers senapannya sudah ada di belakang saya ini jenisnya jenis pempatangan atau uklik atau saplah sebutannya dia pokoknya cocok untuk pemula karena perawatannya yang tidak terlalu lumit dan juga harganya yang relatif murah Oke jadi pantengin terus videonya jangan diskip-skip karena nanti saya juga di akhir video bakalan sepil harganya kalian sudah tahu visualnya pasti kalian penasaran kan harganya kalau udah tahu visualnya pasti yang terpenting itu harganya berapa kayak gitu jadi pantengin terus videonya jangan diskip-skip tonton terus pokoknya oke ini adalah SAP ACE sebutannya SAP ACE atau SAP ACE lah kok saya nyebutnya ACE ya soalnya keinget kakaknya Luffy yang ada di One Piece tulisannya kayak ACE gitu kayak mereka Luffy 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 bacanya ACE jadi saya bacanya ACE aja tapi terserah kalian mau baca logat Indonesia logat Jawa logat Inggris terserah ini namanya SAP ACE dia ini memiliki panjang laras 60 cm kemudian OD larasnya itu OD 9 mm sobat pendilers untuk akurasinya dia itu berada pada jarak 20 sampai sekitar 40-50 meter lah cukup jauh juga kemudian untuk tabungnya ini dia ini berbahan tabung berbahan kuningan dengan OD 25 mm nih sobat pendilers kemudian untuk pompanya sendiri dia ini minimal pompa 5 kali pompa maksimal 10 kali pompa namun terserah juga sih ke kalian maksudnya kalau semisal 1-1 sampai 3 kali udah capek ya nggak papa lah nggak usah dipaksakan ya tapi untuk maksimalnya sendiri 5-10 kali pompa sobat pendilers untuk kalibernya dia ini menggunakan kaliber aman yaitu 4,5 mm nih sobat pendilers ya kemudian juga si senapan ini juga sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang jadi memudahkan kalian juga membidik sasaran atau membidik target membidik target sasaran itu tanpa menggunakan teleskop sobat pendilers namun untuk jarak dekat saja ya maksudnya jarak pandangnya juga tidak terlalu jauh kalau pakai visir tuh ya tergantung matanya juga sih namun saya sarankan apabila ingin membidik sasarannya itu yang jauh sekitar 10 eh sekitar 15-20 meter pokoknya lebih dari itu kalian bisa menggunakan teleskop agar sasarannya itu bisa tertembak dengan sesuai target apa sih pokoknya langsung jedes kayak gitu lah kalau visir kan ya bisa dilihat kan cuman kayak gini ya jadi jarak pandangnya itu tidak terlalu jauh seperti itu kemudian untuk kokangnya ini juga kokang yang cakep sekali yaitu kokang otomatis tanpa nah cetek tinggal dicetek kayak gini tinggal dicetek tinggal ditekan aja kemudian chambernya ini juga chamber cowok samping jadi memudahkan kalian juga nih simpel juga tidak terlalu ribet lah pokoknya buat masukin mimisnya kadang kan ada yang senapan yang kokangnya itu mungkin kokang tarik ya seberat-berat narik nah ini kalian tidak perlu bersusah payah untuk menariknya karena dia ini sistemnya kokang cowok samping eh kokang otomatis masuknya seperti itu untuk bahan picunya itu menggunakan bahan picu kuningan ya Sobat Bedilars kemudian untuk bahan popornya nih bahan popor kayu yang berkualitas yaitu kayu mahoni pilihan jadi kayu mahoni itu sering sekali digunakan untuk bahan pembuatan bahan popor angin bahan popor bahan popor senapan angin masih seperti itu karena dia ini ringan dan juga kokoh ya kemudian untuk modelnya ini model klasik ada lubangnya warnanya coklat coklat sedikit coklat coklat sedikit hitam coklat sedikit merah pokoknya coklat manis lah menurut saya coklat klasik kemudian di di modifikasi dengan ukiran yang ada di sisi kanan maupun sisi kirinya seperti ini modelnya klasik ya kemudian juga di belakangnya sudah dilengkapi dengan bantalan popor nih Sobat Bedilars oke jadi buat kalian yang mungkin suka sekali dengan senapan jenis masik ya mungkin juga buat pemula juga nih coklat sekali kalau pengen pengen memiliki senapan yang murah nih yang murah ini rekomendasinya saya rekomendasikan untuk kalian semua untuk harganya sendiri saya hampir lupa untuk harganya sendiri si sub ace ini di gsa sport dibanderol dengan harga 650 ribu rupiah rupiah saja nih Sobat Bedilars jadi murah banget bukan nanti kalian juga tidak akan hanya mendapatkan si ininya si senapannya saja namun kalian juga nanti mendapatkan boxnya boxnya ada di bawah sini penampilannya kemudian nanti juga kalian sudah mendapatkan STKSnya jadi dijamin senapan ini itu legal dan juga aman Sobat Bedilars 650 ribu rupiah saja saya ulangi murah sekali bukan mungkin pokoknya cocok buat kalian yang pengen coba hobi senapan angin senapan ini bisa digunakan bisa dijadikan pilihan untuk pemesanannya kalian bisa langsung saja menghubungi CS yang ada di bawah sini ya Sobat Bedilars kemudian untuk metode pembayaran di setiap video saya mengingatkan ke kalian bahwa di gsa sport itu menggunakan dua metode pembayaran yang pertama kalian bisa transfer ke rekening atas nama satu rekening yaitu UD sukses mulia jaya ya Sobat Bedilars kemudian yang kedua kalian bisa melakukan pembayaran atau memilih pembayaran COD atau cost and delivery dimana barang datang baru kalian bisa membayarnya kayak gitu namun ada biaya penanganan dan juga syarat dan ketentuannya ya Sobat Bedilars kalian langsung saja kontak atau chat CS yang ada di bawah sini tanya-tanya aja langsung mengenai syarat dan ketentuannya seperti apa kemudian saya juga ingin mengingatkan ke kalian ya be smart buyers ketika berbelanja online ketika eh pokoknya berbelanja online mengenai term berbelanja online terutama ketika membeli senapan angin karena senapan angin juga eh menurut saya relatif tidak murah ya kayak gitu jadi ya pokoknya belanja apapun termasuk senapan angin lah ketika berbelanja online hati-hati terhadap penipuan eh jadilah pembeli yang cerdas jadilah pemberi yang cermat pilihlah toko senapan angin pilihlah penjual maksud saya itu yang aman dan terpercaya kalau beli senapan angin ya kalian bisa beli di gsa sport Indonesia karena sudah terjamin bergaransi aman dan juga terpercaya seperti itu oke apalagi nih kira-kira yang mau saya omongin kayaknya udah cukup ya saya sudah terlalu banyak ngomong ini silahkan dibeli kalau misal kalian ingin memiliki senapan angin yang murah pokoknya untuk newbie nah langsung saja chat kontaknya yang ada di bawah sini ya sebetulnya segitu dulu video kali ini terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah like juga terima kasih terima kasih yang sudah komen komen-komen silahkan komen lagi silahkan kalian bisa request video apalagi mungkin ya insyaallah nanti dibuatkan saya bersama tim spesial untuk kalian semoga bermanfaat ya video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya salam berdilir salam satu laras bye bye di rumahnya sampai jumpa bye bye